Guna mencegah terjadinya tindak bullying di sekolah, seluruh satuan pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan Kabupaten Mohoro Jambi membentuk tim Satgas Anti-Bullying. Tim ini turut melibatkan guru dan peserta didik. Guru dan siswa di SD Negeri 106 Mohoro Sembapo, Kecamatan Mostong, Mohoro Jambi, kompak menyanyikan lagu anti-bullying di halaman sekolah. Mereka begitu antusias bernyanyi sembari menari. Lagu bertanjuk stop bullying ini memiliki pesan yang mendalam soal perilaku perundungan. Lagu tersebut juga mengajak siswa dan guru untuk menghindari perilaku kegerasan di lingkungan sekolah. Seluruh guru diharuskan mencegah tindak perundungan yang berdampak buruk terhadap masa depan siswa. Pihak sekolah memberi pembekalan terhadap guru, agar hati guru tergerak untuk melawan tindak bullying dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Pihak SD Negeri 106 Mohoro Sembapo memiliki cara yang unik. Para siswa diajak untuk melakukan aktivitas bermain dan menari di saat jatuh istirahat belajar. Yaitu pencegahan dan penanganan kegerasan di satuan pendidikan. Jadi, WUSB 106 ini kami membentuk Satgas, di mana di situ ada sebagai ketua koordinator dan anggota. Kemudian kami melibatkan dua orang siswa setiap kelas. Dinas Pendidikan mewajibkan setiap satuan pendidikan Jejang Paut, SD, dan SMP untuk membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Bullying. Adapun tim yang beranggotakan guru, komite, orang tua siswa, dan siswa ini diharapkan mampu mencegah tindak kekerasan di sekolah. Dinas Pendidikan menyatakan, meski terjadi beberapa kasus bullying antar sesama peserta didik, namun hal tersebut bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Tim tersebut berdirikan dengan keanggotaan dari guru, dari komite, dan orang tua yang sifatnya ganjil. Dan juga nanti disatuan pendidikan juga dibantu dengan siswa-siswi kelas tinggi diberi percayaan mereka untuk memantau saat rekan-rekan berada di posisi jam istirahat. Tindakan bullying terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di lingkungan sekolah. Sekolah sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!